Dalam kasus suap sengketa pilkada dengan tersangka mantan Ketua MK Akil Mohtar, KPK turut mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Gubernur Bantan Ratu Atut. Namun hingga kini Ratu Atut masih belum diketahui keberadaannya. Dan untuk mengkonfirmasi keberadaan Ratu Atut, kita bergabung dengan reporter Nesya Megawati di kediaman Ratu Atut di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ya Nesya, apakah Anda sudah mendapat informasi di mana keberadaan Ratu Atut saat ini? Ya Indri, memang sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi di mana tepatnya keberadaan dari Gubernur Bantan Ratu Atut Khosia. Dan memang saat ini saya berada di rumah atau kediaman Ratu Atut yang berada di Komplek Interpon, Jakarta Barat. Dan sejak tadi pagi memang sudah aktivitas di rumah ini, sekitar-kitar ada puluhan mobil berplat B dan juga berplat A bertandang atau bertamu masuk ke dalam rumah yang berada di Komplek Interpon, Blok U1 nomor 99. Dan saat ini memang, tadi memang ada kegiatan namun baik tamu maupun menjaga rumah bungkam mengenai apa aktivitas yang dilakukan dari pagi hingga sore tadi. Dan sekitar pukul 3 sore tadi, sekitar beberapa mobil dari garasi rumah Ratu Atut mengeluarkan mobil, meninggalkan dari garasi tersebut, keluar ke jalanan. Dan menurut penjaga rumah, Ratu Atut berada di salah satu rombongan atau di salah satu mobil bersama rombongan yang keluar tadi, sekitar pukul 3 tadi. Dan memang aktivitas saat ini di rumah Ratu Atut Khosia memang sepi. Dan sampai saat ini memang baik dari penjaga rumah maupun dari tamu yang tadi meninggalkan rumah ini bungkam mengenai keberadaan Ratu Atut saat ini dan juga aktivitas yang dilakukan dari pagi hingga sore tadi. Dan memang Ratu Atut sendiri memang sudah, menurut warga sekitar, sudah meninggal atau menetap di rumah ini memiliki rumahnya sekitar 10 tahun silam. Dan di pukul setengah 5 tadi juga memang putra pertama dari Ratu Atut, Andika Hazrimi, juga keluar rumah namun juga tidak berkomentar mengenai kegiatan dan juga keberadaan dari ibunya, Indri. Apakah sudah ada tanggapan resmi dari pihak keluarga atas surat pencegahan keluar negeri terhadap Ratu Atut yang dikeluarkan KPK? Indri baik dari pihak keluarga maupun dari pihak atau dari Ratu Atut pun sendiri memang belum memberikan tanggapan mengenai pencegahan atau pencegahan keluar negeri dari KPK untuk Ratu Atut yang berlaku dari 3 Oktober sampai dengan 6 bulan ke depan. Dan mengenai ini memang mengenai keterlibatan Ratu Atut dalam kasus yang menjerat adiknya, itu bagus, Hayat Riwaran dan Jain juga, Ketua MK Mantan, Ketua MK Maksud kami, Akil Mutan memang belum diketahui apa keterlibatan dari Ratu Atut ini, namun jelas memang Abraham Samad, Ketua KPK menegaskan bahwa KPK akan memeriksa Ratu Atut dalam kasus yang menjerat adiknya dan juga pemeriksaan atau pencegahan Ratu Atut karenakan KPK akan memeriksa Ratu Atut secara intensif, namun memang kami belum bisa mengetahui apakah keterlibatan Ratu Atut dalam kasus sengketa pilkada lebak Banten. Indri. Ya, terima kasih Nesya atas laporan Anda. Nesya Megawati melaporkan langsung dari kediaman Gubernur Banten Ratu Atut.